Pemirsa lalu seberapa baik dan berapa lama hubungan Prabowo dan Presiden Jokowi akan bertahan? Benarkah ada potensi Jokowi dan Prabowo pecah kongsi usai pemilu 2024 karena faktor Gibran? Kita akan membahasnya bersama Ketua Majelis Pertimbangan P3, Mas Romahur Muzi, Ketua Mumbara JP Mas Uce Gustaf Pati, dan Analis Politik Mas Ryo Prayogo. Selamat malam Mas Romy, Mas Uce, dan juga Mas Ryo. Selamat malam. Selamat malam. Rara dan semuanya pemeriksaan Metro TV dimanapun berada. Oke, baik saya akan awali perbincangan dari Mas Romy terlebih dahulu. Mas Romy minggu lalu pada saat Anda wawancara di Prime Time News Metro TV, Anda sempat mengatakan mengenai politik balas budi Jokowi Prabowo. Nah, selama beberapa hari kemudian muncul artikel mengenai pandangan pakar asing soal potensi Presiden Jokowi Dodo dan Prabowo Subianto ini pecah kongsi usai pemilu 2024. Menurut Anda, apakah ini pandangan yang mungkin terjadi? Kalau bicara mungkin, mungkin saja. Karena memang kita tahu persis bahwa ketika 2024 ini menjadi calon wakil presiden dan kalau nanti hasil real count-nya tidak berubah dari quick count, maka Mas Gibran adalah salah satu potensi yang memiliki penggemar khusus di kalangan anak muda. Karena usianya. Dan itu kalau kita percaya bahwa memang muda, pilih muda itu merupakan sebuah perilaku pemilih. Meskipun secara exit poll, mungkin nanti rekan dari surveyor bisa menyampaikan apakah betul demikian atau tidak. Angka sih mengkonfirmasi itu, tetapi apakah mengkonfirmasinya itu lebih karena pilihan anak muda itu kepada Pak Prabowo yang dicitrakan gemoy, apa kepada Mas Gibran yang memang usianya muda? Nah kalau itu, itu kan di exit poll tidak tergambar saya yakin. Kalaupun ada, di situ mungkin akan sangat sulit melakukan split ticket voting ya antara Capres dan Jawa Pres. Sama halnya ketika kita berbicara Pak Sandi dengan Pak Prabowo, kenapa ketika bergeser ke P3 misalnya kemudian tidak ada efek yang sama dengan 2019 yang tentu kita harapkan sebelumnya. Nah hal ini tentu merupakan suatu pertanyaan yang nanti ke depan akan dijawab. Dimulai pertama itu dari penyusuran kabinet. Besok ketika proses transisi, sekarang ini kan Pak Jokowi masih sangat powerful karena masih in charge. Tapi ketika proses transisi besok misalnya, saya mendengar informasi misalnya di lingkungan Pak Hashim, sudah mulai agak-agak susah nih diajak koordinasi ya misalnya hal-hal seperti itu. Kalau kemudian susah diajak koordinasinya itu berlanjut, ini tanda-tanda nih apa yang disampaikan tadi akan terjadi. Tetapi kalau kemudian proses penyusunan kabinet ini nanti masih akan duduk bersama, kemudian menyusun bersama. Sekarang Pak Jokowi masih akan sangat. Tapi kan ingat tanggal 20 Oktober itu akan menentukan momentum. Yang kedua, sejarah Pak Prabowo sebenarnya ya kalau kita lihat memang tidak pernah ada sejarah ini ya berpisah dengan kawan-kawan politiknya. Bahkan Pak Prabowo itu seorang yang saya tahu dikenal kesatria ya, gentleman dia. Dia mungkin akan lebih bisa berteman dengan musuhnya yang kemudian mengatakan, Oke, saya kalah dari Anda, saya ucapkan selamat, begitu. Dibanding dengan orang-orang yang selama ini mengelilingi dan tidak menunjukkan loyalitas tulus, begitu. Tetapi pamrih. Nah ini juga tipikal kepemimpinan yang saya kira ke depan akan mewarnai. Oke, Mas Romy artinya menurut Anda, apakah situasi politik yang berubah misalnya ketika Jokowi tidak lagi berkuasa, akan berpengaruh atau tidak terhadap kerjasama politik Prabowo-Jokowi? Pasti berpengaruh karena situasi hari ini kan Pak Jokowi yang masih memiliki dukungan elektoral tinggi ya, istilahnya approval rating kalau dalam beberapa survei. Dan itu yang dalam tanda petik mati oleh Pak Prabowo ketika kemarin terpilih. Karena kita tahu persis dua orang ini memiliki dua elektabilitas tertinggi hari ini di politik Indonesia. Nah ketika nanti Pak Jokowi tidak lagi menjabat, Mas Gibran tentu tidak memiliki serta-merta legacy atau approval rating yang dimiliki Pak Jokowi apalagi ketika nanti turun. Tapi jangan lupa bahwa Pak Jokowi itu pemain politik yang saya dimanapun terlepas dari suka tidak suka seseorang kepada Pak Jokowi atau siapapun tokoh politik hari ini di Indonesia suka atau tidak suka kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi ini pemain politik paling canggih. Hari-hari ini kita mendengar misalnya Pak Jokowi ada juga diskenariokan menjadi pimpinan Partai Golkar atau paling tidak misalnya menjadi pimpinan koalisi yang entah apa namanya nanti seperti barisan nasional di Malaysia yang diskenariokan akan menjadi koalisi permanen misalnya. Nah ini kita tunggu langkah-langkah beliau. Ingat bahwa Pak Jokowi itu seorang pemain politik yang multiple scenario dan multiple goal. Jadi kita akan lihat kalau Pak Jokowi nanti goalnya A nggak bisa bergeser ke B, B nggak bisa bergeser ke C. Oke, saya ingin dengarkan pandangan dari Mas Ucet sendiri mengenai ada kemudian yang memprediksi Prabowo-Jokowi pecah kongsi usaha pemilih 2024 tanggapannya seperti apa dari relawan? Terima kasih, selamat sore semua. Pak Prabowo ini tipikal orang loyal dan kenapa kita tempatkan seolah-olah setelah selesai masa periode kepresidenan Pak Jokowi Pak Jokowi masih mau cawe-cawe. Belum tentu lho Pak Jokowi mau cawe-cawe. Saya orang terakhir yang ngotot bicara tiga periode dan Pak Jokowi itu tidak mau. Pak Jokowi bicara mau main sama cucu. Jadi saya rasa kemungkinan itu kecil bahwa Pak Jokowi mungkin berperan seperti penasehat, ya tetapi tidak akan cawe-cawe. Ini kan Gibran nantinya akan berdiri sebagai wakilnya Pak Prabowo, dia menjadi orang kedua dari Pak Prabowo. Itu akan berlangsung alami. Kalau bicara bahwa pecah kongsi, pecah kongsinya di mana? Pak Jokowi tidak punya ambisi kok. Jadi saya masih ini bahwa orang yang bicara bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan pecah kongsi tidak cukup mengenal siapa Pak Jokowi. Itu bagi saya. Terima kasih Pak Fitri. Oke, artinya faktor Gibran ini menurut Anda tidak akan kemudian menjadi salah satu celah potensi pecah kongsi itu menurut Anda? Tidak, justru dia perekat. Gibran ini justru perekat. Oke. Antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kita selalu melihat dari sudut pandang negatif. Padahal ini dua orang dengan jiwa besar, dua tokoh utama Republik selama sejak 2014 dan 2019 bisa bersatu. Bagaimana melanjutkan? Gibran adalah perekat. Dia yang menyambung. Oke. Baik. Saya akan ke Mas Ryo. Mas Ryo melihat dari pola hubungan Jokowi-Prabowo. Apakah pola hubungan seperti ini akan bisa bertahan dan lentur ketika kemudian situasi dan kepentingan politik mulai berubah? Ya, kata kuncinya menurut saya di Jokowi sendiri ya. Kalau Jokowi ini memang merasa bahwa hari ini peran politiknya sudah cukup dan itu bisa didelegasikan ke Gibran, maka potensi untuk ikatan hubungan dengan Prabowo terus terjaga itu besar. Tapi kalau Jokowi masih terus meletakkan dirinya sebagai pemain utama sampai ketika Prabowo dilantik misalnya, maka tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi di Malaysia ya. Martin Muhammad dan Anwar Ibrahim, kemudian di Filipina. Itu juga akan terjadi. Kenapa? Karena coba kita cross-check ke belakang ya, hubungan antara Jokowi dengan Prabowo ini bukan hubungan yang mesra-mesra amat. Ini hubungan yang dimensinya itu love and hate relationship. Antara cinta dan benci itu menjadi satu. Kita cek coba tahun 2012 ketika Jokowi menjadi calon gubernur DKI. Tentu tanpa dukungan dari keluarga Prabowo, Jokowi kesulitan untuk menjadi gubernur. Tapi apa yang terjadi di tahun 2014, Jokowi melawan Prabowo Subianto. 2019 melawan Prabowo Subianto. Dan di tahun 2024, Prabowo menggunakan instrumen power Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024 ini. Nah, kalau hubungan yang naik turun, apa namanya pasang surut itu sudah ada terjadi di belakang, maka sebesar kemungkinannya saya pikir itu akan terjadi ke depan. Kata kuncinya, seberapa besar Jokowi meletakkan dirinya pasca dia lengser. Kalau memang masih mau cawe-cawe, ya sulit rasanya untuk tidak mengatakan hubungan ini akan langgeng. Dugaan saya, sebelum Jokowi lengser, tetapi ketika dia mendapatkan posisi jawatan seperti yang katakan oleh Om Romi tadi, ya saya menduga ini akan cepat usai hubungannya. Kata kuncinya di Jokowi sendiri, darah. Oke, maksudnya tadi Mas Riau mengatakan ini, apa kemudian peran Jokowi yang menjadi penting, apakah kemudian akan tetap cawe-cawe atau seperti apa, dan hubungannya di prediksi akan cepat usai, jika kemudian peran ini tidak kemudian berganti, artinya Jokowi masih terus dominan, bagaimana tanggapannya? Mungkin maksud Mas Riau kalau Pak Jokowi di depannya. Kalau Pak Jokowi di belakang, dia menjadi backup, hubungan itu akan langgeng. Dua orang yang sudah mengalami hubungan pasang surut, menjadi dewasa, dan saling tergantung, ini indah banget loh bagi saya. Dan kalau menurut saya, Gibran akan menjadi perekat penyambung antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi, saya rasa punya ambisi politik, itu bukan tentang jabatan, tetapi tentang bagaimana negeri ini menjadi lebih baik ke depannya. Pak Prabowo punya misi yang sama. Gini Bang, jadi rata izin ya, jadi ini waktunya Prabowo untuk menunjukkan semua kapasitasnya jika diresmikan oleh KPU nanti tanggal 20 gitu ya, sebagai presiden terpilih gitu ya. Nah tetapi ketika, menarik tadi ya, apa namanya, istilah yang analogi yang digunakan. Kalau Prabowo masih terus dibayangi sama sosok Jokowi, bayangkan Bang, kemenangan Prabowo itu dinarasikan adalah kemenangan Jokowi. Seolah-olah Prabowo tidak bisa menang tanpa dukungan dari Jokowi, begitu ya. Nah inilah peran-peran yang bisa dikapitalisasi oleh Jokowi untuk mengunci kekuatan atau power politiknya terhadap Prabowo Subianto. Kita lihat coba, ketika kunjungan ke Jepang tanggal 16 Desember, Jokowi menggunakan dasi warna kuning. Akhirnya muncullah kemudian, apa namanya, bahwa Jokowi akan jadi ketum Golkar. Dan Golkar juga tidak menolak itu. Nah ketika ini kemudian muncul ke publik, maka publik akan mempertanyakan, Jokowi tidak ada usainya untuk menjaga kekuatannya, akan terus cawe-cawe. Nah inilah kata kuncinya, apakah hubungan Prabowo dengan Jokowi itu langgeng atau tidak. Kuncinya di Jokowi sendiri. Menurut saya, saya ingin menambahkan darah. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bung Rio ya. Apakah Pak Jokowi masih akan cawe-cawe. Lagi mana kita bilang gak mau cawe-cawe, Bung Pak Jokowi meletakkan putranya kok sebagai wakil presiden. Lih, kita gimana sih kok seperti amnesia berjamaah begini. Orang beliau jelas-jelas meletakkan putranya di sana. Dan salah satu tujuannya tentu melanjutkan legasi yang dicoba dibangun oleh Pak Jokowi, terutama IKN. Itu yang saya dengar. Karena beliau secara terbuka menyampaikan bahwa IKN ini akan terwujud, tapi membutuhkan tiga kepemimpinan nasional. Dan itu artinya ya tiga kali sepuluh tahun. Dan dalam konteks itu tidak juga tertutup kemungkinan Pak Jokowi seperti di Singapura, Lee Kuan Yew pada waktu itu menjadi menteri senior atau menjadi mentor atau apapun namanya nanti. Khusus untuk IKN misalnya. Itu juga tidak tertutup kemungkinan. Dan disitulah sebenarnya terlihat sebenarnya apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Pak Jokowi dengan meletakkan putranya itu. Karena itu bukan tanpa sebab kan. Karena dari awal beliau kan mengendorse Pak Erick Thohir waktu itu bersama Pak Sandi. Tetapi kemudian skenario yang saya katakan multiple skenario itu bergeser-geser gitu. Oke, Mas Lomi mengenai legasi IKN sendiri, kenapa kemudian Pak Jokowi tidak mempercayakan saja kepada Prabowo? Karena kan posisinya adalah kalau menurut Krikan dia akan menjadi presidennya seperti itu. Kenapa kemudian harus ini bebannya kepada Gibran seperti itu? Legasinya harus dipercayakan kepada Gibran, tidak kepada Prabowo. Nah, kan cerita Pak Jokowi ingin melanjutkan kekuasaan menjadi tiga periode ini kan bukan barang rahasia. Semua rekan-rekan di DPR kan sudah mendapat informasi tentang itu. Jadi jangan juga dibantah kalau tidak ingin melanjutkan. Ingat Mas Uce ya. Pak Jokowi itu kan yang disampaikan ke Mas Uce dengan yang disampaikan kepada tangan kanan kirinya bisa berbeda-beda. Beliau itu multiple skenario, multiple goal. Ketika menyampaikan enggak, saya ingin kembali ke Solo, itu disampaikan kepada Mas Uce supaya Mas Uce menyampaikan di Metro TV sekarang. Tapi kepada orang lain beda lagi ceritanya begitu. Jadi kita tidak bisa melihat ucapan Pak Jokowi ini sebagai ucapan tunggal. Oke, baik. Mas Romi, Mas Uce. Dan meletakkan Mas Gibran, jelas itu merupakan bagian dari cawe-cawe ke depan yang memang akan berlanjut. Ditanyakan ke Pak Prabowo. Tanyakan ke Pak Prabowo. Tanyakan kepada saya. Kemarin Pak Erlangga menyampaikan di mana akan ada perannya begitu. Tanyakan ke Pak Erlangga. Pak Erlangga, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita ke Mas Uce menyambung tadi pernyataan dari Mas Romi mengenai multiple skenario, multiple goal seorang Jokowi-Dodo. Dan apakah Jokowi akan tetap membayangi Prabowo? Mas Uce. Jadi begini, saya percaya Pak Jokowi, apa yang Pak Jokowi sampaikan ke saya bahwa Pak Jokowi tidak mau tiga periode dan tidak mengusung Gibran. Saya percaya. Orang-orang yang mengatakan Pak Jokowi mau tiga periode atau mau Gibran Maju sebagai Wakil Presiden, itu memakai alasan itu seolah-olah karena alasan itu mereka meninggalkan Pak Jokowi. Mereka meninggalkan Pak Jokowi baru memakai alasan itu. Jadi, orang yang meninggalkan Pak Jokowi kok bagaimana ininya mereka bisa dipercaya. Jadi untuk saya, apa yang Bung Romi tadi sampaikan, saya bantah di sini. Pak Jokowi tidak mau tiga periode dan Pak Jokowi tidak menempatkan Gibran. Saya meyakini itu. Makanya kami loyal. Nah, mengenai sekali lagi, kenapa kita menempatkan seolah-olah Pak Jokowi ini akan menjadi orang yang terlalu campur tangan dalam pemerintahan Pak Prabowo? Enggak loh. Pak Jokowi percaya sekali dengan Pak Prabowo, seperti juga Pak Prabowo percaya dengan Pak Jokowi. Bahwa Gibran ada di posisi Wakil Presiden, menurut Anda itu bukan salah satu bentuk Pak Jokowi untuk cawe-cawe ataupun untuk menguatkan posisinya di pemerintahan nanti? Tidak. Untuk saya, Pak Jokowi percaya kepada Pak Prabowo dan Gibran adalah wakilnya Pak Prabowo. Mereka akan menempuh jalan takdirnya masing-masing. Bahwa Pak Jokowi nanti punya peran mungkin di belakang. Karena ada yang seharusnya Pak Prabowo dan Gibran lanjutkan dari program dan kerja nyata Pak Jokowi selama ini. Tetapi kalau cawe-cawe di depan, saya meyakini tidak. Oke, baik. Mas Riot, anggapannya? Baik, nampaknya komunikasi dengan Mas Riot terganggu. Kita ke Mas Romi, tanggapannya dari pernyataannya Mas Uce. Ya, ketika Pak Jokowi memilih meletakkan Mas Gibran, itu artinya beliau tidak 100% percaya sama Pak Prabowo. Gimana sih logika kok dibalik-balik? Kalau percaya 100% ya nggak perlu letakkan puterannya di situ. Letakkan saja orang lain misalnya yang jauh lebih berpengalaman dan selama ini mendampingi presiden seperti Pak Erick. Tetapi toh, ini tidak. Yang kedua, soal percaya nggak percaya itu hak masing-masing. Tapi kan kita di partai politik, di DPR juga mendapat lobby dari orang yang memang diutus oleh beliau untuk bicara tentang tiga periode, kemudian bergeser menjadi, karena ditolak pada waktu itu oleh DPR secara lobby ya, kemudian bergeser menjadi perpanjangan. Nah, tetapi toh kemudian waktu itu tidak terjadi skenario itu, karena ketika beliau harusnya menyampaikan hal ini kepada PDI Perjuangan sebagai partai yang melahirkan dan membesarkannya, itu tidak kesampaian. Jadi, monggo saja soal percaya tidak percaya. Nah, yang kedua, ini bukan soal meninggalkan Pak Jokowi atau tidak meninggalkan. Pak Jokowi itu berhadapan dengan elemen-elemen demokrasi. Jadi, ditinggalkannya beliau oleh loyalis-loyalisnya, karena loyalis-loyalis yang sekarang berhadapan itu setia kepada nilai, bukan setia kepada orang. Dan jangan sampai kita melakukan mistifikasi kepada orang di era reformasi ini, karena itulah yang menjadikan kita terjerembab ke dalam otoritarianisme zaman Orde Baru. Ini saya perlu ingatkan kepada seluruh elemen dan pejuang demokrasi. Dan hari ini, Jokowi berhadapan dengan semua pejuang demokrasi, bukan sebaliknya. Jadi, saya ingin sampaikan ini untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang hari ini berhadapan dengan Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang setia kepada nilai, bukan kepada orang. Dan inilah pilihan politik yang saya kira untuk Indonesia ke depan harus tetap kita pegangi selama kita ingin demokrasi di Indonesia ini sehat sesuai dengan arah reformasi. Hari ini, demokrasi kita sedang sakit. Tadi Pak Jika sudah menyampaikan pemilihan umum terburuk dalam sejarah dan saya juga sudah mengatakan ini berbagai tempat. Karena tidak ada satupun dan juga tidak perlu ada yang membantah bahwa pemilu kemarin itu apa? Pemilu berbasis uang, bukan pemilihan umum, tapi pembagian uang umum. Yang itu kemudian merusak Indonesia dan menerjerembabkan Indonesia ke dalam demokrasi berbayar terbesar di dunia. Dan ini terjadi di era kedua, Pak Jokowi. Oke, baik. Kita kembali akan menyampaikan Mas Ryo. Mas Ryo, apabila kita melihat peristiwa yang terjadi di belakangan ini misalnya, bagaimana terkesannya seorang Presiden Jokowi ini mengistimewakan Prabowo Subianto ketika kemudian Prabowo mendapatkan jenderal minta empat. Kemudian ada simulasi makan siang gratis yang merupakan, ini kan sebetulnya bukannya program Pak Jokowi, tapi program, janji program kampanye dari pemerintahan Prabowo Gibrananti. Nah, strategi seperti ini, politik balas budi dan situasi politik yang berubah, mana kemudian yang nantinya akan memainkan peranan yang lebih besar? Ya, pertama gini ya, Jokowi itu terus akan mengasuh Prabowo sampai di langkah. Itu cara pandang menurut saya ya. Saya menganalisa Jokowi akan terus memperlakukan Prabowo ini seolah-olah dialah the ultimate power yang memenangkan Prabowo Subianto. Ya, sehingga Prabowo akan mengistimewakan Jokowi ketika dia menjadi Presiden Kelab. Nah, itu cara pandang menurut saya. Nah, kalau itu terus dilakukan, tapi kan Prabowo juga sadar, Prabowo ini kan bukan calon pemimpin atau politisi ketua umum partai kemarin sore. Dia sudah mengalami proses politik ini sedemikian pahit gitu ya, bahwa Prabowo, contoh coba kita kembali ke artikel gitu ya, saya baca juga artikelnya. Prabowo ini menurunkan cara dia berkampanye dari cara-cara yang kita tahu tahun 2014, 2019 menjadi sangat casual ya. Slapstick kata Om Romy begitu ya. Nah, dia mau melakukan itu. Artinya apa? Ada kontribusi besar juga di sisi Prabowo untuk menggaet masa atau pemilih yang ada dari berbagai macam demografi gitu ya. Tetapi sekali lagi, narasi yang dibangun seolah-olah Jokowi inilah yang menjadi kekuatan paling besar memenangkan Prabowo Subianto. Saya menduga Prabowo menyadari itu ya. Dan tidak bisa lagi Jokowi ini sebagai kekuatan yang akan mengalami apa namanya senja ya, akan lengser, itu terus membayang-bayangi presiden baru di Indonesia. Biarkan Prabowo itu menentukan jalan politik kebangsaan Indonesia sebagai seorang pemimpin, dan Jokowi seperti yang sering disampaikan akan bermain dengan cucu, maka apa yang kita diskusikan ini tidak akan menjadi persoalan di masa yang akan datang. Tapi kalau Jokowi, gini Bang ya, saya sebenarnya pengen percaya kepada Jokowi, tapi sulit Bang. Karena apa? Setiap yang disampaikan ke media itu berbeda dengan apa yang dilakukan. Dulu bilang tidak mau cawe-cawe, akhirnya seribu persen cawe-cawe. Dulu bilang Gibran tidak akan dicalonkan, tapi juga dicalonkan. Apapun lah alasan Gibran itu mencalonkan, apa dicalonkan. Faktanya Gibran sebagai calon gitu ya. Jadi saya ingin percaya terhadap statement-statement Jokowi, tapi rasanya sulit untuk percaya. Oleh karena itu baiknya, ini saran saja ya, agar bangsa ini jauh lebih berkembang, lebih maju di tangan presiden yang baru, silakan Jokowi itu mempersilahkan Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang terpilih setelah tanggal 20 Maret besok. Udah, jangan cawe-cawe lagi. Dan biarkan Gibran itu berkembang sebagai seorang politisi, calon pemimpin yang masa yang akan datang. Itu saja menurut saya. Baik, Mas Ucet tanggapannya. Ya, saya terima. Itu pendapatnya untuk saya. Gibran ini sepenuhnya di-endorse oleh Pak Prabowo. Saya tidak melihat bahwa Pak Jokowi itu tidak mempercayai orang, pasangan yang akan menggantikannya. Pak Jokowi sangat percaya. Nah, itu makanya Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo Gibran-nya. Jadi, saya tidak punya khawatiran bahwa mereka akan bentrok. Tidak, karena justru ada faktor Gibran yang akan menjadi perekat. Oke, Mas Romi ini... Satu lagi, Clara, saya tambahkan. Satu lagi, Pak Prabowo. Jangan kita underestimate terhadap Pak Prabowo. Sejatinya 2014-2019 Pak Prabowo sudah punya basis masa. Jadi, tidak sepenuhnya itu merupakan karena ada peran Pak Jokowi di situ. Ini kombinasi. Oh iya, makanya Bang. Ya, makanya Bang tadi saya katakan ya. Narasi yang dibangun, ini kan seolah-olah Jokowi yang paling menentukan kemenangan Prabowo Subianto. Bahwa ada kontribusi itu iya. Nah, itu penting. Nah, yang kedua ingin saya sampaikan bahwa dulu ada Megawati sebagai melting pot-nya. Ya, ingat coba, pasca tahun 2019, itu ada acara nasi goreng atau apa begitu ya, yang di Tengku Umar. Itu melting pot-nya. Sekarang, oh Jokowi tidak punya melting pot itu untuk membaca relasi Jokowi dengan Prabowo. Ya, inilah salah satu potensi melihat hubungan antara Jokowi ke depan. Makanya menurut saya, satu-satunya cara Jokowi berhenti ya, cawe-cawe dan persilahkan Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden Indonesia. Doakan aja lah dari belakang begitu ya. Oke. Itu aja rara. Oke, baik. Nah, kita ternyata ke Mas Romi. Mas Romi, Anda sendiri menilai bagaimana kemudian jaminan bahwa relasi Jokowi-Prabowo ini akan tetap baik meskipun usai pemilu, ketika kemudian relasi antara Jokowi dan juga Bumega aja kemudian sangat fluktuatif seperti itu, Mas Romi. Ya, kalau dilihat rekordnya ya, Pak Jokowi itu 2012 maju sebagai gubernur kan tidak mungkin terjadi tanpa Pak Prabowo. Karena kendaraan Gerindra itu waktu itu betul-betul mutlak merupakan kendaraan bersama PDI Perjuangan. Tanpa salah satu dari kedua partai itu, tidak ada cerita Pak Prabowo. Yang kedua, pembiayaan. Saya masih ingat betul waktu itu Pak Hashim menyebut empat mata dengan saya angka berapa yang diberikan biayanya kepada Pak Jokowi untuk maju gubernur. Dan Pak Prabowo juga menyampaikan hal yang sama. Toh 2014 Pak Jokowi berhadapan. Kemudian, sembilan tahun berjalan pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui, Bumega memberikan dukungan politik kepada Pak Jokowi dan keluarganya itu dalam tujuh kali kesempatan. Dan 2024 kita melihat secara seksama Pak Jokowi meninggalkan Ibu Mega begitu. Meskipun pada waktu deklarasi Mas Ganjar, Pak Jokowi masih berada bersama Ibu Mega. Tetapi kemudian tidak demikian pada saat pilpresnya. Nah, hal-hal semacam ini tentu menjadi catatan. Karena tadi yang disampaikan Bung Ryo bahwa Pak Prabowo merupakan seseorang yang, ya istilahnya bukan anak kemarin sore. Beliau sangat berpengalaman. Bahkan mengalami politik keemasan Orde Baru pada saat itu. Sehingga beliau bukan berdiri di ruang hampa. Dan jangan juga kita lupakan bahwa Pak Prabowo juga tidak berdiri sendiri. Karena ada orang-orang yang selama ini bersama dengan beliau, misalnya Pak Hashim, kemudian rekan-rekan di Partai Kerindra sendiri yang tentu juga banyak memberikan masukan di dalam proses politik nantinya. Jadi ini tidak berdiri sendiri. Jadi relasi itu tidak tunggal antara Pak Prabowo berhadapan dengan Pak Jokowi misalnya, atau dengan Mas Gibran. Tidak. Tetapi ada orang-orang di sekelilingnya yang kenyamanan di dalam pemerintahan nanti akan sangat menentukan apakah memang pasang surut ini akan terjadi atau kemudian ini akan berakhir baik. Dan terakhir tentu Pak Jokowi sendiri sampai seberapa jauh beliau itu ingin tetap eksis di dunia politik Indonesia. Dan kita akan lihat ini sampai dengan tanggal 20 Oktober nanti. Kalau betul seperti banyak pengamat atau beberapa politisi mensinyalir ketidakafirmatifan Golkar terhadap wacana Pak Jokowi menjadi ketua umum misalnya, atau menjadi pembina atau memiliki pengendali dalam proses berpartai di Partai Golkar misalnya itu merupakan tanda beliau akan masih eksis di dunia politik Indonesia secara formal, ya besar kemungkinan itu akan terefleksi di dalam peran-peran selama pemerintahan Pak Prabowo besok. Apapun Golkar hari ini berdasarkan KUIKON adalah kekuatan politik kedua terbesar. Tidak tertutup juga kemungkinan kalau kursinya juga bisa melampaui bahkan PDI Perjuangan. Dan kalau itu terjadi, artinya Golkar menjadi ketua DPR tentu perannya akan sangat vital. Dan rekan-rekan Gerintra kan harus menerima kenyataan pada akhirnya meskipun presidennya menang, tetapi Pak Prabowo tidak merupakan partai pemenang dalam politik 2024. Baik, kita tunggu saja bagaimana dinamika politik kedepannya. Mas Romy, Mas Uce, dan juga Mas Ryo, terima kasih telah berbicara bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.